Pemirsa angka kemiskinan di Kabupaten Badung sejak 2019 hingga 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini didasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. Tercatat jumlah penduduk miskin pada 2019 mencapai 11,89 ribu jiwa. Angka ini meningkat di 2020 menjadi 13,75 ribu jiwa. Sedangkan di 2021 mencapai angka 18,52 ribu jiwa. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin di Gumikris sejak COVID-19 melanda hingga 2021 mencapai 2,62 persen dari 2,02 persen di 2020 dan 1,78 persen di 2019. Menanggapi hal itu, Bupati Badung Inyoman Kiri Praste menyatakan meningkatnya angka kemiskinan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Dikatakan bahwa pendapatan asli daerah PAD Badung sebagian besar berasal dari sektor pariwisata, yakni dari hasil pajak hotel dan restoran PHR. Namun meskipun sektor pariwisata jeblok, Kiri Praste memastikan ekonomi Badung tidak sampai kolaps. Saat ini yang memastikan roda perekonomian masyarakat Badung sudah semakin membaik seiring bangkitnya sektor pariwisata. Dan ia pun optimis secepatnya perekonomian Badung akan pulih. Seperti diketahui, melambungnya angka kemiskinan ini juga sempat dibahas oleh Wakil Bupati Badung Ketut Suyase selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan TKPKD Badung. Dalam kesempatan itu dibahas skema kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan di Badung. Skema kebijakan ini harus bisa dijadikan pedoman secara vertikal dan horizontal sehingga angka kemiskinan masyarakat bisa ditekan secara progresif. Parwate Balipos melaporkan.